halo halo wassalamualaikum sahabat online jumpa lagi di vlog momi yuna hari ini weekend ya momi itu mau bikin sarapan buat keluarga momi yaitu bubur kacang hijau alias burjo yang pakai gula merah pokoknya gampang banget deh bikinnya ini momi beli kacang hijau seprapat ya teman-teman langsung aja ini kacang hijau kita cuci oke ini udah dipilih-pilihin ya kotorannya dan ini yang udah dicuci langsung aja dikasih air di momi langsung kasih airnya itu 500 ml nanti kalau misalkan udah agak kering nanti tinggal dikasih air lagi kalau belum empuk oke langsung kita taruh di kompor dan tutup jadi bikin cepat matang itu karena ditutup teman-teman nih lihatin enggak harus lama ini udah matang burjoknya kayaknya udah selesai ya teman-teman udah matang maksudnya kelihatan teman-teman oke ini burjoknya udah matang mau langsung tak kasih gula merah jadi tanpa pakai gula putih ya tadi saya juga udah mau kasih sedikit garam sekitar setengah sendok teh garam terus dikasih gula merahnya itu sekitar empat atau lima glondongan gini ya teman-teman oke apa sih namanya oke kita biarkan aja biar gulanya itu meleleh oke biarkan jadi kalau mau cepat matang itu kalau masak bubur kacang itu wajib ditutup ya teman-teman oke ini udah matang bubur kacangnya udah matang gula merah juga udah meleleh langsung aja dikasih santan momi pakainya cuman satu bungkus santan istan oke udah udah tercampur rata semuanya nanti tinggal dikasih tepung sagu boleh dipakai atau juga enggak ya teman-teman ini buat mengentalkannya aja ini udah selesai ya teman-teman ini udah matang oke tinggal kita hidangkan jadi ini momi tuh bikin konten itu pagi-pagi teman-teman sekitar jam setengah enam momi udah bikin bubur soalnya di luar tuh cuaca lagi hujan terus mau sarapan keluar juga belinya tuh susah hujan secara momi kan punya bayi untung aja momi tuh masih punya stok kacang ijo di rumah masih punya stok gula merah ada stok santan juga di rumah jadi udah deh momi cus aja bikin burjo ya dan ini mau didinginkan dulu kita tuh mau siap-siap sarapan ya teman-teman ini seolah lagi kumpul ada suami ada anak-anak juga kan lagi libur sekolah sama libur kerja suami jadi weekend jadi semuanya lagi ada di rumah nah ini mau momi dinginkan dulu buat sarapan kebetulan juga momi masih punya stok roti tawar jadi kita tuh kalau makan bubur kacang ijo tuh biasanya tuh nih dicocol-cocol pakai roti tawar nih teman-teman nah ayo teman-teman kita sarapan dulu makan simple namun tetap bergiji yaitu bubur kacang ijo bikinnya tuh gampang banget ya teman-teman jadi ini momi tuh pakai tanpa pandan soalnya pas mau keluar tuh hujan momi males banget mau ngambil-ngambil pandan oke teman-teman terima kasih yang udah nonton video momi sampai jumpa di video selanjutnya semoga video momi ini bermanfaat untuk teman-teman yang mau masak bubur kacang ijo ingat teman-teman kalau mau masak bubur kacang ijo itu wajib ditutup jadi nggak usah direndam-rendam dulu teman-teman yang habis dicuci langsung aja kita masak terus wajib ditutup oke setelah mendidih gitu temen-temen dimatikan kompornya kita biarkan aja tutupnya itu nempel di pancinya nanti itu akan matang sendiri temen-temen momi mau serapan dulu ya